Intro Guna mempersiapkan santri yang akan dikirimkan pada Ajang Al-Husna Nasional Forum Komunikasi TPA MTA Yogyakarta Menggelar Festival Anak Soleh MTA atau FAS 2020 Acara yang digelar secara daring tidak mengurangi antusiasme para peserta Untuk menunjukkan penampilan terbaiknya Inilah keseruan santri yang tengah mengikuti FAS 2020 Yang digelar oleh Forum Komunikasi TPA MTA Yogyakarta Meski harus dilaksanakan secara daring Ternyata antusiasme peserta tidak berkurang Sebanyak 198 santri berpartisipasi pada Ajang Yang digelar mulai 8 hingga 29 Oktober ini Beragam lomba yang digelar meliputi Lomba Pildacil, Tafits, Mewarnai, Lomba Ranking 1, serta Cerdas Cermat Pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci utama pelaksanaan FAS 2020 Pada Lomba Cerdas Cermat Peserta menjawab soal melalui media Google Form Sedangkan untuk lomba lain memanfaatkan media Youtube Ketua Panitia Muhammad Muhsin Siddiq menyampaikan FAS 2020 dilakukan untuk memotivasi santri Agar semangat belajar agama Sekaligus persiapan untuk penyambut Al-Khusna Nasional Pada tahun ini kami laksanakan sebagai sarana motivasi untuk para santri TPA Agar tetap semangat dalam belajar dunia Kemudian juga sebagai media kami untuk mempersiapkan wakil kami nanti Untuk ajang yang lebih besar yakni Al-Khusna MTA Tingkat Nasional Sementara pemanfaatan teknologi menjadi kunci keberhasilan dari pelaksanaan FAS 2020 Maka di masa pandemi ini diharapkan pengampu TPA MTA lebih kreatif dan maju melalui pemanfaatan media yang ada Ini akan menjadikan kita lebih kreatif dan lebih mengasah keterampilan kita Tentunya dalam mengembangkan dakwah di bidang TPA ini Sehingga para pengampu TPA di masing-masing cabang lebih terpanggil Untuk menggunakan media yang ada Baik dari media telekomunikasi, informasi, dan teknologi Sehingga dengan adanya pandemi ini akan membawa kita lebih maju dan lebih kreatif Kontributor daerah istimewa Yogyakarta, Isnaini Badaruddin, Abdul Malik, dan Muhammad Muhsin Siddiq melaporkan